Assalamualaikum baraya mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rejeki senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baraya sore hari ini kita akan ngabuburit baraya di hari Rabu tanggal 20 Maret 2021 dan sekarang adalah hari ke sembilan Ramadan baraya ya Kita lihat suasana kota Tasikmalaya di sore hari seperti biasa warga kota Tasikmalaya di bulan Ramadan ini Suka ngabuburit baraya menunggu saatnya berbuka puasa menunggu ajan maghrib nah ini dari Simpang Lote kita akan lurus menuju ke arah Padayungan ini kalau ke kiri itu ke jalan Gubernur Suwaka dan kalau ke kanan barusan menuju lapangan udara Wiria Dinata jalan Masudi nampak suasana jalan cukup padat merayap di dominasi oleh sepeda motor sama seperti ah jadi kalau di jalanan kita mesti hati-hati-hati baraya kalau kata orang tua dulu hari di jalan mah namun orang no hati-hati batur nusirideg jadi jangankan kita tidak berhati-hati kita berhati-hati pun bisa celaka amit-amit baraya bisa orang lain mencelakai kita Nabi jangan sampai itu terjadi itu mah hanya tingkat kewaspadaan kita supaya kita lebih berhati-hati lebih fokus di jalan raya karena kita bergerak tidak seperti rumah diem ya gitu baraya masuk kembali kita ke topik pasan kita jalan-jalan ngabuburit baraya tambah tinggi daya bicari wasen biobrol ini jalan ya karena sendiri ini menuju ke arah pusat kota Tasik luar biasa suasana sore yang nampak matahari atau mentari masih menampakkan sinarnya baraya lah ya ini di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di Gunung Jajar ya Peruminaya Jaya atau Aksa Jaya menuju ke ke arah nah ini ke Perume nah ke kanan menuju ke arah Sambong Manggawilujang selamat menikmati perjalanan atau selamat menikmati motovlog ngabuburit ya khususnya bagi warga kota Tasik atau Kabupaten Tasik yang sedang merantau non jauh di sana inilah suasana terkini kota Tasik Malaya yang mungkin kalau mudik atau kalau balik ke kota tempat perantauannya sering dilewati atau bahkan punya saudara atau bahkan orang sini baraya maanggawilujang tapi teking ngelangsa teking sedih tidak sekedap deh panbade mudik ya baraya nah ini menuju ke arah jalan cagak jadi beberapa hari ini kota Tasik tidak turun hujan nampaknya maju halodo kemarau baraya ada pun paling grimis-grimis atau hujan kecil nah ini jalan cagak biasanya kalau sore hari apalagi di momen ngabuburit dari jalan cagak ke Simpang pada yungan itu padat bahkan sering terjadi kemacetan hal ini terjadi karena volume kendaraannya meningkat dan juga adanya yang parkir di dekat itu tuh SMK Yapsipa di pada yungan satu saja kendaraan atau mobil parkir di sana udah efeknya itu dikarenakan satu parkir berkendaraan di sana bisa berepek 500 meter apa namanya panjang daripada rangkaian kendaraan dari traffic light dari lapu stopan jadi harapannya bagi bapak parkir yang ada di sana ndaknya jangan memarkirkan kendaraan di sana karena kasihannya banyak dirasakan atau bagi para bapak polantas sebagai masukan jadi meskipun di sana ada di lalang parkir tapi sering ada yang ya satu oknum naka yang sering parkir di sana siapapun itu yang mau kemana di sana itu memarkirkan dari sana padahal itu kan mestinya belok kiri boleh langsung terus nah ini menampaknya ada juga kata kali-kali yang parkir di sana kira kita kita lihat pada ya efeknya seperti ini jadi kalau di sadari nah baru saja bagi sana kita lihat nah apalagi ini gimana ini ah ampun ya lanjut beraya nah ini simpang pada yungan Oh kan lancar kalau tidak ada yang parkir ini karena polomu kendaraannya saja bertambah pada padang abu burit sudah diarah SL Tobing harus itu ya ini ke kanan itu ke jalan Siliwangi nah ini harus dari jalan Haji Jena Mustafa cukup banyak tiap arus itu banyak karena ya titik pusat titik waktunya gitu ya waktu pulang kerja ngepukuri jadi seperti inilah sekarang bagian dari arus jalan Siliwangi ini berputar gilirannya baraya nanti kita dari sana ke sini ke jalan Pertis kemerdekaan sebentar lagi yuk hijau baraya lanjut kita memasuki kawasan tertib lalu lintas sebetulnya mah dimanapun lalu lintasnya dimanapun jalannya mesti tertib baraya ya ini ada pelang disana kawasan tertib lalu lintas mesti harus tertib semuanya ya karena untuk keselamatan untuk kita semua ya biasanya disini padat itu di pasti HP gitu ya kita nikmati suasana sore ini lagi-lagi baraya nah ini di dominasi sepeda motor ini kan padat ada yang ke kiri yang mau ke HP ada yang mau buka puasa dan sebagainya sampai itu titik keramaian satu titik keramaian yang di favoritkan warga kota Tasik Malaya dan sekitarnya itu belok kiri itu jalan kita akan menuju ke alun-alun baraya kita lihat tadi dari simpang lote menuju ke pusat kota ke alun-alun kota Tasik dan baraya silahkanlah selamat menikmati sama saja baraya menonton ini sembari ngebuburit baraya ya hehehe oh udah udah persiapan tuh ke belah kiri itu apa nantinya itu penuh disana itu pokoknya mau jadi kuliner lah hajat ini ya kiri kanannya ini nah ini rumah sakit TMC nah ini jalan terusan BCA pun sering sedikit tersenat disini penuh nah harus ada yang putar balik dari arah terusan BCA kita tentunya jadi menyilang ke sini ke kanan kita makan lurus dan itu yang sebelah kanan berapa lantai itu hotel atau tren Metro hotel salah satu hotel berbintang yang ada di kota Tasik Malaya baraya kita menuju ke Simpang Nagarawangi atau Simpang Tugu Asmawur Husna ini masih di jalan Kiai Haji Jena Mustafa jalur hijau ada dua jalur nah kita sampai di Simpang Nagarawangi Tugu Asmawur Husna Baraya kita belok kanan ke jalan tentara pelajar tuh itu Tugu Asmawur Husna di depan merah baraya kalau di sini tidak terlalu lama lampu lalu lintasnya satu arah dari Haji Jena Mustafa depan itu satu arah tadi bisa lurus yuk hijau baraya ini jalan tentara pelajar cukup ramai juga karena nah di depan itu adalah Simpang Tiga Jalan Dadaha nah ini kalau ke kanan itu ke kawasan olahraga atau komplek olahraga Dadaha baraya dan ini Simpang Panjurutan menuju Simpang SMA 5 Jalan Rumah Sakit cukup lancar Alhamdulillah baraya nah ini kalau ke kanan ke rumah sakit umum dokter Soekarjo sehingga itu adalah jalan rumah sakit dan barusan dan kalau ke kiri ke jalan Pateruman menuju jalan menuju jalan Haji Jena Mustafa ini pun satu arah baraya di depan kita sampai di Simpang empang tapi kita akan belok ke kanan ke Citapen nah ini kita belok ke kanan sebentar lagi kita akan sampai kita ini adalah Benglap dan di Angkatan Darat di Citapen perjalanan kita tinggal sekitar 200 meter baraya untuk topik bahasan ngebuburit di hari ke-9 Ramadhan di hari Rabu ini cukup sampai di sini mohon pamit seperti biasa sebelum pamit mohon dukungannya untuk mensubscribe menyukai mengomentari serta membagikannya mohon maaf bila ada salah dan hilaf haturnuhun terima kasih salam baraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati